Kecamatan Jati 7 Kecamatan Jati 7 Saya dengan PDAM dan para panggilan PDAM bersepakat untuk di majalah yang kita gratiskan. Diharapkan masyarakat dengan gratis ini lebih mudah memperoleh kesambungan itu dan juga bisa menimbulkan kesalahan untuk memenuhi kewajiban membayar PDAM. Dengan telah diberikannya bantuan air bersih tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut. Program bantuan air bersih sendiri sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2018, di mana sudah ribuan masyarakat berpenghasilan rendah merasakan manfaatnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, Muartakan.